selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi ada kami bertiga disini kami sudah siap untuk membentuk boy band nama boy band kami adalah trio maung ada artinya trio maung macho walaupun suka pundung pundung itu suka marah macho dan suka ngawung aduh pas lu begitu eh ini Dewi muria agung kemana sih pagi hari ini ya ampun Dewi itu dia lagi dia mau ngecek kita kan nanti mau shooting di outdoor rencananya kita mau shootingnya itu yang ada patung singa oh tau itu yang ada patung singa di jalan cagak di subang dia kebetulan yang bangun panggungnya dia lagi ke singapun dia mau konser di singapun oh jangan lupa ya kak wih pokoknya buat kamu sehat baik baik sama sobat ambil hari ini juga baik baik jangan cuma sama temen sama orang lain baik-baiknya sama keluarga sendiri sama pasangan sendiri harus baik baik iya eh dan terutama harus baik sama diri sendiri betul betul aku kita manjain orang tapi diri kita nggak pernah dimanjain oh terkadang kita izin sehari atau nggak ada sehari aja orang bertanya kemana ketahuan banget tuh ketahuan banget dia bilang harus membahagiakan diri sendiri terlalu sering membahagiakan dan membahagiakan orang lain tapi sobat ambil di pagi-pagi ambil kita akan hadirkan yang pertama ini pasangan yang romantis banget ibaratnya ini Romeo dan Juliet tahun 2024 aduh ngeliat bisa cinta mereka tuh aku tuh terinspirasi terinspirasi untuk jangan kawin dulu hati-hati untuk jatuh cinta tapi yang ini tuh pernikahannya bener apa nggak sih sebenernya kita hadirkan di pagi-pagi ambil mirya tipu-tipu dan juga Arya percaya hey aku nggak bisa ditemuin ngapain panggil security orang biasanya kalau orang kaya banget jadi bintang tamu di sini pada nongkrong semua lu dateng kok seping ada orang depannya ya Allah ya apa kabar Ya Allah sebut ambil ini juga Arya Saloka ngajol-ngajol-ngajol-ngajol-ngajol ya aku lagi banyak syuting lagi nanti aku ada les komputer jaman sekarang tuh lesnya bukan komputer kalkulator komputer iya soalnya aku kan iPhone ku iPhone 17 Oh ya semua keluar sobat biar enak kan pagi hari ini melihat mereka berdua membuat kita bersyukur Alhamdulillah dengan hidup kita ya hahaha belum nikah hidup bagus juga Alhamdulillah terima kasih kita selalu bersyukur ya iya pinggan lampu ada juga hari akan kami semua mengucapkan terima kasih aman rumah tangga ya amat-amat Sorry tadi telat soalnya tadi habis buatan buat apa buat anak buat 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 sarapan untuk anak buat sarapan untuk anak kita mau kasih lihat buat tempatan biar katanya rumah tangga mereka sedang tidak baik-baik saja bahkan pingka menambuh katanya dipalak sama sang suami kalau kita lihat ya Pak berantem pengambilan gambarnya sudah bagus tinggal pengambilan Nadinya yang belum bagus hahaha jadi kalian berdua berdua ini rencana cerainya kapan bencana baik-bencana baik-baik saja yang mau suka kembali-balik enggak 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 ada Karen kemarin tadi tuh hampir segitunya berantem apa yang diriput apa sih apa aku kata Arya nggak boleh ngomong katanya takut salah ngomong kenapa bener-bener saatnya konsepnya kalau dia ngomong nyambungnya mau kemana-mana begitu Oh gitu ya jadi apa ada apa ini Masari awalnya kan eh dia ini agak sedikit agak sedikit banyak bucin Oh jadi trauma-trauma untuk ke apa ditinggalkan Oh jadi kemana awal kita menikah kemana-mana dia pengen ikut aku kan tinggal di best day harus bulat-balik ke sepatan ada usaha bahkan dia kan ikut-ikut terus dan kita coba untuk supaya dia nggak ikut akhirnya kan bisa aku datang ke sana tuh gara-gara handphone aku rusak ngeblank 3 jam kemudian mati total jadi ya pikirannya kemana-mana apa yang ngeblank handphonenya orangnya ngeblank jadi lost komunikasinya nggak kontak ya gitu Alhamdulillah kalau lost kontak kalau gitu iya deh terus kontak kenapa kepingkan kenapa marah-marah dia nakal dia nakal siapa makanya dia poinnya tuh kalau dia kan waktu itu pernah cemburu sama aku terus ngompelnya tuh lama tujuh jam gitu aku mesti kayak ngediemin dia Iya aku maaf ya aku makan aku ada cowok ambil ke panggung kan aku maaf maaf udah pokoknya dia ngerocos aku cuma tapi giran cewek ngomong kamu mah gini-gini udah diem ya aku bilang enggak yang enggak ampun ya ampun katanya jangan ngerocos terus ya udah tapi udahlah aku ambil pelajaran ngalah aja aja lu pada paham masih ngomong apa deh berantemnya kenapa sih gue masih bingung aku bilang ini yang dibahas ini yang tadi bertengkar bukan yang waktu kita manggung disona Oh beda Aduh beda 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 ada beberapa kali berantem hahaha kita bilang deh tadi kita ngomong mbak Dewa katanya udah kita ayah ngomong istrinya lo yang dibahas ini yang tadi semalam jadi intinya karena susah untuk dihubungin handphonenya rusak ya iya karena susah dihubungin tiga jam dia handphonenya mati tadi tujuh jam tiga jam yang masih bener bukan tiga jam handphonenya mati terus aku nggak bisa WA terus aku kan kalau marah-marah ya marah karena dia enggak ciumin aku ya enggak kalau aku marah tuh aku harus langsung dicium kalau bibir doer banget aku kan berbi-berbi-berbi jadi begini intinya intinya di kesimpulannya begini kalau dia lagi marah harus dimanja diciumin terus kan ciumnya kurang dia tetap emosinya naik tinggi naik terus-terusan nggak apa-apa namanya istri maju aja terus-terusan ya nggak apa-apa 20 aku kan maunya 70-100 kali dimasukin jadi maunya dipeluhi konsepnya itu di luar nurun kita menikam dia sebenarnya di luar pikri Iya pikiran Bang masih begitu boleh ngomong sekarang jadi udah beneran kalau belum enggak jadi kita itu bertengkar ini enggak ada kata talak ada sebut itu kamu bilang nih dengerin masing-masing coba kita mau ngasih yang satu ini masih masih ngomong tanggapi artikel yang satu ini orang punya kebulan nikah rumah tanggap pinggan mambo diisukan retak begini klarifikasi hari akan ini arti kata talak sama masing-masing itu berbeda mirip cobeda-beda mirip-beda tapi milho gimana maksudnya kalau menurut ini ketika kita sebagai laki-laki mengucapkan kata talak gua talak lu hari ini cerai selesai kalau kita masing-masing ada konsep dong udah aku masing-masing aku disini kamu disono kamu nggak usah ngegas ya nggak usah ngegas Oh salah lagi kan bingung jadi mana jadi kan di TV banyak bingung jadi cuman cuman perihal sama persepsi aja cuman beda persepsi doang tapi sebenarnya tidak ada tapi pinggan bener nggak kamu tuh ada rasa trauma gitu ditinggal lagi laki-laki ada perasaan seperti aku trauma banget soalnya dulu tuh aku setiap punya pacar tuh cuma pacaran doang gitu udah mau nikah udah putus monika udah putus gitu jadi trauma terus Arya tuh orangnya nakal dia suka jahat sama aku kayak kalau misalnya apa dia lari terus lari 10 sekilo gitu aku kan capek ngejarnya sampai aku juga pernah nyerah aku bilang aja gitu sampai urat madiku keluar semua habisnya tuh jahat banget udah tahu aku nggak bisa ditinggalin orangnya malah ditinggalin jahat banget aku kayak kayak mau mati rasanya nggak ada Arya aku nggak bisa hidup tanpa Arya tau lagi kenapa ditinggalin ini mereka katanya kemarin baru bikin video klarifikasi ya klarifikasinya tentang apa-apa hubungan mereka atau apa kita mau lihat dulu yang satu ini eh aku ada pertanyaan ya boleh ini rencananya kontraknya sampai kapan kontrakan rumah kontrakan rumah ini juga saya lagi nanya sama dia kamu nggak sebenarnya dinas terus di luar kota nggak pernah pulang ke rumah sangkanya ya ya nih jadi begini ada kan dibilang kita settingnya dibilangkan gitu siapa yang bilang ada pengen kebangetan masa settingan orang i aku mau percaya cinta mereka iya aku sih percaya ada yang bilang ya ada yang bilang dia percaya settingan enggak aku nggak berapa aku percaya kalian kalau aku percaya kalian setting baru nyampe kesini sama temen kita juga awalnya begini awalnya begini aku pernah menganggap dia kamu nikah sama aku niat bangsa sendiri aku ya di tiktok aku gitu terus aku menganggapnya kamu settingnya jadi kita berdebat tuh ya kan sering berdebat tuh eh Arya denger ya gue itu tulus sama lu kalau enggak tulus gue nggak bakalan mau punya anak gitu bisa aja anak settingan emana ada dong setingan eh tapi kenapa sih itu kok apa kalian klarifikasinya tuh di media sosial gitu Iya kenapa itu pasti beda ada ruangan doang kan infotainment juga kita barusan-barusan tadi itu mah Arya yang sengaja posting biar viral lagi biar dapet job ya kalau ngomong ngeceblah kaya parah itu suami sendiri loh kalau enggak nanya Arya ternyata lebih bucin lima kalinya dibanding pingkan jadi suatu hari aku bilangin kamu kan kemarin aku mandi PK mandi sama cowok di mandi pakai baju terus dia cemburu terus dia semuanya satu hari satu malam aku sampai mau mati rasanya nanti dia ternyata pas aku sikili di yaitu lebih 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 bucin dari aku jadi media tulus tapi coba pinggan kamu pernah bilang begini ngasih ini nih ini ya kita mau kasih lihat juga buat sobat ambil banyak yang menganggap mereka settingan iya aku mau buat aku mereka tulus kita mau lihat ya dan bohong Arya kan bantah settingan ribut dengan pinggan-pinggan mambo kalau settingan rezekiku seret tukang-tukang berantem kan ya bukan setting enggak berantem ya makanya dengerin aku dulu kalau ngomong kamu yang dibahas malam ini yang bertangkan gitu dong kalau bisa berantem apa yang berdamai jadi begini waktu-waktu kejadian kemarin kan kita tiga jam itu kan bertangkan nah selesai itu aku pulang aku emang live streaming niatnya mau ngasih kejutan sama dia aku pulang nih biar nyamperin tiba-tiba dia kan kalau kalau bertengkar nyorocos dulu mulutnya tuh udah kayak kereta bintaro Oh begitu ngebut aja ngebut aku tuh kayaknya gini sebagai laki-laki kalau udah masalah selesai udah tutup close Iya aku sayangin kamu udah jangan aku pergi karena diam-diam aku pergi kamu menyambung lo domong nih aku pergi aku menghindar aku menghindari bukan kata cerai Oh butuh waktu sendiri konsepnya gini kalau kit-laki Mas Nasar bakar tabunan nih ya aku bawa bensin ya aku udah kebakar ya aku menjauh karena redain dulu menyiram bensin ke api maksudnya itu itu berlebihan nganggapnya belum apa-apa udah bilang cerai ini iya kan perempuan namanya emosi kita paham tahu kesitu Iya bapak rekannya cinta banget kan cinta banget pada giren dia ngambek itu tujuh jam enggak bisa didiemin loh enggak apa-apa aku juga ngambek sama dia dulu waktu manggung aku temennya berantem itu ya waktu 7 jam manggung iya dia waktu manggung di daerah pengantaran dia kan bawa laki-laki ke panggung dong dong ya wajar lah manusiawi dong ya kan kita kan baru-baru ya kan sedang-sedang anget-anget Indokon jelas jelas gitu ya jelas jelas iya ya begitu Iya terus kenapa jelas kan gila dia yang ngomel kita diem itu kenapa bawa-bawa laki ke panggung ngapain lagi orang itu gimmick doang gimmick udah biasa single kan udah bisa single tuh kan tapi kan udah ada ini sekarang iya lupa-lupa salahnya dimana pasal lupa berarti aku iya kan namanya penyanyi jiwanya menghibur iya menghibur kayak dia PK aja gini-gini sama cewek Padang dia gini Halo kenapa kita nggak ketemu dari dari dulu u-mengo tampon sabar-sabar-sabar buat pinggan sama Arya kita masih lihat ini komentar netizen yang banyak pertanyaan mereka tuh beneran nikah nggak ya apa jangan-jangan cuma buat naikin namanya ada pertanyaan netizen kayak gitu aku juga emang ada settingan sama kadang-kadang aku nggak nggak berpikir kenapa netizen bikinnya gitu ya yang mau ditanyakan ini nikah beneran apa settingan sih ini maaf ya cuma nanya judulnya apa judulnya apa ya sedetron ini sama ya waktu meledak Mak pas ini sabar-sabar settingan gak sih ini mah nipu tipu-tipu memang keren soalnya hidupnya banyak nipu orang enggak enggak suka bener oh iya gue pikir gue bilang settingan tuh gimana kalian ada netizen bilang settingan tuh kenapa ya kalau aku matulus tapi Arya matulus juga dia nangis sampai bengkang matanya nggak tahu itu saking jago acting apa kayak gimana sampai sampai dia kita cerai-cari aku yang ngalah aja lah hubungan ini kayaknya gimana gitu kayak aku terus dia kayak mukanya bekul langsung jadi biru misalkan cintanya ya tapi respon keluarga gimana kukulin diri aku kantus di gini ini tangan aku sama dia aku jadi meleleh Oh kamu cintanya sama aku ya tapi tapi kenapa ka pingkan mudah untuk bilang cerai enggak mudah aku tuh yang orangnya nggak pernah ngomong cerai sama orang aku juga sama suami yang lalu juga karena ini apa kepaksa aja jadi kok sama Arya aku orangnya nggak pernah ngomong cerai ya justru Arya yang sering bilang tadi kan yang berantem ada bilang kita ngona aku enggak aku enggak kayak gitu tapi respon keluarga tuh gimana dengan keributan ini baru nikah sebentar ribu-ribu Arya my boy soalnya gitu terus saya laki belulu salah gimana respon keluarga ya aku keluarga ku enggak terlalu ngurusin orangnya aku ikut campur Iya aku biasa hidup sendiri ya masih gitu udah kalau keluarganya gimana ngeliatnya mungkin kan shock juga nih oh nikah sama artis terus selalu jadi pemberitaan keluar gimana waktu kejadian kemarin keluarga kita serok Iya 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 sampai istri par istri par istri par jadi emang kenapa enggak emang biasa lah problem orang itu memang bener sih itu nggak lagi ngelab emang bener kita nggak ada settingan waktu-waktu nikah tapi kenapa tidak dimatikan kan tadi udah bilang Mambo Mari Hati aku makan sebenarnya ada dua-dualai ada dua lain nama asal mariachi Mari Hati HP aku udah keren jangan pingkanlah mau Ging aku buka aku kekim baru aja Mari hati gua baru tahu ha 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 ya Mari Mari Hatim Ambo pengorbanannya banyak sekali loh buat Arya kamu harus tahu kita harus bersyukur ini dia pengorbanan Mariati tinggalkan rumah gedok Mariati mambuk ini huni rumah sederhana di dalam pasar ini rumahnya ini bagus kok rumahnya Oke masih nyaman bukan ini masalah ada lagi itu kurang bagus itu ada lagi kita mau tingkat 7 rumah Arya mah beloknya yang mana Oh yang tadi rupanya ini dia ini bagus nih mereka tinggal di mobil box itu tuh parah Oh yang hijau parah kan masih layak guni pingkan itu usaha singkongnya nggak pernah ke kamar mandi aku kan ke kalau kemana-mana aku sendal aku aja nih habis aku jalan ke pintu langsung aku kata taruh tisu basah Iya aku nggak bisa ya karena debu orangnya bisa ya aku di jorok-jorokin aku bilang iya aku di pot aja aku di pot Oh jadi nggak pernah ke kamar mandinya ke kamar mandi cuman aku lagi nggak pengen pipis aja tapi buat pinggan setelah pindah mandiku sendiri juga kalau mbaknya lagi nggak bersih juga aku mbak bersih iya nggak apa-apa lah itu kan masalah pilihan aja tapi pinggan sekarang setelah pindah gimana pinggan rasakan tinggal serumah dengan Arya aku kalau Arya lagi kerja aku nyewa hotel bintang lima aku langsung ke hotel mulia tapi aku lagi kalau Arya pulang kalau Arya pulang kerja nih aku pura-pura aja nyuci baju kamu mau apa gitu pada Arya lagi kesana lagi aku kayak si subasa biar terlihat itu kalau depan dia biasa aja aku kan nggak enak soalnya kan aku nggak pengen iya bagus depan suami harus tetep gitu ya karena star ngerti nggak enak tapi aku mau nanya maka pinggan apa yang membuat kapinggan sampai nggak mau kehilangan mas Arya ah dia tuh mulahan hidup aku guys nih nggak dia tuh orangnya kamu jangan kemana-mana ya 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 apa itu orangnya apa ya tahun jawab walaupun ATM nya cuma mundan mandir ke dompet aku kadang ke gampang kalau beli cincau cepet dia bayar HP kalau beli mobil lama dia keluar debitnya ya lama ngumpulin dulu ya apa-apa rumah kan kemual beli aja mau berapa miliar juga jadi apapun akan dilakukan buat Arya kan tapi kenapa kamu tidak pernah bisa mencoba untuk setidaknya menerima apa pendapat ataupun juga opini dari putri kamu kita masih lihat artikel yang satu ini dulu ya iya pernikahannya diomongin Michelle Ashley pingkan Mambo tuding anaknya Parsons pinggan kok bisa sih dibilang anak sendiri Pansos ya biar misalnya ada endorse maksudnya apa oh serius 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 ya kan anak sendiri masa dibilang Pansos ya kan maksudnya kan Maksudnya maksudnya pinggan pinggan menganggap menganggap Michelle itu kepinggi tuh ya akan baik maksudnya jadi bisa nanti banyak tapi kan kalau Pansos tuh konotasinya enggak bagus pinggan bukan Pansos cuma maksudnya sebenarnya ada cerita di dalam cerita sih yang aku nggak bisa ceritain aku sebenarnya enggak enggak sebodoh yang kalian pikirkan aku tuh sebenarnya pintar jenius aku banyak penemuan di dalam otak-otak aku ini penemuan kutu ini yang sebelah baterainya mau dicopot dulu enggak tahu ini kan bagian aku tapi pinggan udah ketemu sama Michelle ya penemuan udah-udah tadi malam kita terpaksa ketemu karena dia kan harus terus nyalamin Reza ulang tahun si Michelle terus jadi kepaksa ketemu sama Arya sama aku tapi ada kabar baik terbaik bahasanya kepaksa Om si always said like if she come to my house itu aku tuh soal aku terpaksa ketemu mami aku ketemu dari dia ngomong begitu mungkin kalian lihat di TV-TV ngomongnya kayak gitu aku pikir Oh dalam hati aku emang kayak gitu ya ceritanya kayak mami nggak kepaksa berdiri iya she was bikin cerita dong dia dong berarti yang produsernya dong aku mau follow mungkin bukan cerita dia cuma mengungkapkan isi hati aja kita kasih lihat ini ada ada respon dari Michelle asli putri dari pinggan mambu ketika dibilang sama mamanya sendiri pansos sama mamanya kita lihat jadi nervous karena ya gak sakit hati juga karena mamiku sendiri yang bilang kayak gitu kan dan juga kalau dibilang pansos yang pertama bilang atau menyebarkan pertanda aku nggak setuju kan mamis sendiri kan dan aku juga nggak nyenggol sama sekali dan aku cukup apa ya keep it to myself aja ya yang memulai semua ini kan iya awal mulai itu mamiku gimana tanggapan kamu pinggan gue mulu-mulu yang salah padahal mah tambahan enggak sebenarnya misal tuh suka ngomong depan beda belakang beda bisa tuh bilang mamiku yang buat no waktu sius come to my house terus dia kayak jalan gitu terus ada Arya setidaknya kan salam dululah sama Arya Oke terus enggak usah jauh-jauh lah tadi malem lah nih guys terus story ya nih nggak gimmick tadi malam juga kayak kita ngobrol karena misalkan tinggalnya di pasar minggu sama temen-temennya aku bilang nih Mami udah iniin rumah ada mau kamu tidur aja di kantor di kantor manajemen kamu tidur situ sama temen kamu bawa geng kamu bawa aja semua nanti Mami sewa rumahnya satu lagi buat geng kamu main situ dari Mami meeting sama kamu kan launching up terus pokoknya lu mau cerita apa yaudah terus aku kalau terus aku ini udah mami bisa tolong nggak single aku keluar gini-gini-gini kan Mami udah bikin plan semuanya misalnya kok TV juga semua-munya udah bikin tapi yaudah aku mau gitu terus intinya kamu pulang ke rumah ya aku bilang gitu nanti Mami beliin mobil baru gue bilang gitu terus dia udah bilang enggak mau selama ada Arya enggak mau kotak gitu I mean like so this is true story ya misalnya memarah tapi pinggan maksudnya kan dia udah aku bilang taruh aja di sebelah dia kan anak kamu dan dia juga berhak untuk mengutarkan isi hatinya termasuk opini nya dan juga pendapatnya sesama keluarga maksudnya kan itu bukan satu hal yang sebetulnya kalau seorang ibu ngomong di depan televisi di depan media ke ranah publik menyampaikan yang ngomong kalau misalnya tapi kan kamu juga punya kendali untuk tidak membocorkan atau menceritakan semuanya ya biar rame aja Hai yang ngasih maksudnya kalau misalnya dia bilang aku enggak aku aku kan kepaksa aku tuh enggak suka misalnya ngomong oke paksa pinggan biar rame emang harus rame nggak harus rame cuman misalkan sejak nggak sama aku kan kurang endorse nya jadi biar banyak lah kita akan kembali saat lagi tapi pagi-pagi ya nyalahku